Satu beropon lagi. Buna memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Sintang tentang hasil kerja selama satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Jarod Askiman. Pada hari Jumat pagi, Bupati Sintang menghadiri talkshow satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sintang. Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu kafe Bundaran Tugu BI Jalan PKP Mujahidin ini, selain Bupati Sintang yang menjadi salah satu narasumber, hadir juga beberapa Kepala Dinas SKPD Sintang yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, BAPEDA, dan Wakil Ketua DPRD Sintang, Terry Ibrahim. Bermacam hal yang dibahas pada talkshow tersebut antara lain hasil kerja selama satu tahun terakhir ini, program prioritas pembangunan Kabupaten Sintang, aktivitas pada instansi, serta langkah-langkah yang diambil guna memperlancar program pembangunan tersebut. Bupati Sintang, Jarod Winarno mengatakan, prioritas pembangunan pada tahun 2017 ini yaitu penanganan infrastruktur dasar, menjamin jaringan sosial, serta enam prime offer pembangunan Kabupaten Sintang yang salah satunya pembangunan dari pinggiran. Penanganan infrastruktur dasar, kemudian lagi menjamin jaringan pengaman sosial, buat masyarakat susah harus kita jamin semuanya, kesihatan dia, rumah dan sebagainya, kemudian lagi dengan enam prime mover kami, mulai membangun dari pinggiran, penataan daerah, akses listrik, kemudian lagi industri hilir, kemudian penataan daerah, kemudian lagi reformasi birokrasi. Ya, itu kita jalankan semuanya. Tunus Sintang TV melaporkan.